Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Sultan Benajamuddin tanggapi skandal keuangan pada Dirjen Pajak dan Beacukai Kementerian Keuangan RI. Kami sangat menyesalkan sikap Menteri Keuangan yang menganggap dirinya tidak mengetahui jika terdapat lebih dari 200 selaporan PPATK yang terkonfirmasi secara resmi ke Kementerian Keuangan. Adanya dugaan transaksi gelap yang terakumulasi hingga Rp300 triliun di Kementerian Keuangan sejak tahun 2009 tersebut membuktikan bahwa Kementerian Keuangan tidak menghargai mekanisme pengawasan eksternal sekaligus enggan melaksanakan sistem pengawasan internal. Mengingat skandal keuangan ini sudah berjalan sejak lama secara sistematis dan terstruktur. Kami mendorong agar dugaan mega skandal yang terkait dengan 460 pegawai negeri sipil atau PNS di jajaran Kementerian Keuangan ini harus segera ditindaklanjuti dengan proses investigasi dan penyelidikan oleh tim independen secara transparan. DPD RI secara kelembagaan melalui Komite 4 akan memanggil saudari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban atas kelalayannya dalam melakukan pengawasan terhadap para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan dan ketidakpedulian terhadap temuan dan laporan PPATK terkait transaksi gelap di internal Kementerian Keuangan selama ini. Skandal keuangan yang notabene bersumber pada Dirjen Pajak dan Beacukai Kementerian Keuangan tersebut tentunya signifikan mempengaruhi capaian penerimaan negara dari pajak dan secara langsung sangat melukai perasaan publik yang telah diberlakukan dengan aturan pajak yang ketat dan selalu patuh dalam membayar pajak selama ini. Dalam rangka menjaga reputasi Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak kami mendorong lembaga penegakan hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung RI bersama PPATK untuk menelusuri jejak aliran dana tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.